Informasi lainnya, sebanyak 29 ASN Inspektorat Kota Jambi mendatangi gedung DPRD Kota Jambi. Mereka menuntut agar Kepala Inspektorat Kota Jambi diganti dan dievaluasi. 29 ASN Inspektorat Kota Jambi, Senin 10 April 2023, mendatangi DPRD Kota Jambi dan melakukan rapat dengan Komisi 1. membahas terkait persoalan kekiseruhan di Inspektorat Kota Jambi. Mereka menilai bahwa Kepala Inspektorat Kota Jambi, Yunita Indrawati, tidak memiliki kecakapan dalam memimpin organisasi. Kemudian saat ini sistem pengendalian intern di Kota Jambi mengalami kemunduran. Misalnya terkait persoalan keuangan yang sifatnya prinsipil, terkesan ada pembiaran. Oleh karena permasalahan yang banyak itu, 29 ASN Inspektorat Kota Jambi ini meminta agar jabatan Kepala Inspektorat ini dievaluasi. Mohon kepada Pak Wali atau melalui Dewan, kedudukan beliau sebagai Inspektor di Kota Jambi ini dievaluasi. Karena dari segi kecakapan, ya kemungkinan beliau ini belum cakap. Bagi kami ya, dan kami juga mengakuin mungkin di antara kami ini juga ada kelemahan. Mungkin di antara kami ini ada yang mungkin belum seperti harapan beliau. Tapi ini bukan solusi untuk memusuhi kami-kami lho. Kita ini satu wadah, satu rumah, dia itu sebagai orang tua kami kan gitu kan. Setiap masalah itunya semestinya kan harus dibicarakan, disampaikan baik-baik, ya kan, dari hati ke hati. Nah itu pertama itu, menjadi catatan. Selanjutnya permasalahan lain yang dikeluhkan yakni ketidaksesuaian besaran alokasi agaran TPP Inspektorat Daerah dan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022. Atas saksi yang dilakukan para pegawai Inspektorat Kota Jambi itu, pihaknya sempat mendapat ancaman adanya asesmen pegawai. Sementara itu, Segda Kota Jambi, Ariduan, usai rapat, mengatakan persoalan ini bukan kistruh. Akan tetapi kemungkinan ada ketidakpuasan organisasi Inspektorat. Dirinya pun akan memfasilitasi dan mencarikan solusi atas permasalahan ini. Selama ini kan kamu lihat tentang situasi, kondisi ya, di kistruh, bukan kistruh sebenarnya. Mungkin ada ketidakpuasan terhadap organisasi di Inspektorat. Intinya kita akan memfasilitasi dan mereka mau memahami, menerimanya. Dan kita sudah ketemu dengan komisi satu, ya, untuk segera memfasilitasi ini. Dan kita bisa disedangkan sebagai hal yang harap.